Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Mas Fajar Abrianto Alhamdulillah Om Culik Akhirnya ketemu lagi di berbagai event dan kali ini di PMM Dan mengerikan loh Bagaimana suara MC ini bisa keliling Indonesia Dan ini salah satu MC nasional Khususnya di Lombak Burung Ya, paling jauh tugas dimana Mas Fajar Paling jauh untuk wilayah Sumatera, Medan Paling jauh ke arah timur Bali Kalimantan Kalimantan, Sulawesi Sudah Mulai dari Gorontalo, Manado Bitung Kalau Kalimantan, Kalimantan Barak, Pontianak, Samarinda Gak ada salahnya berarti ketika kita sematkan Menteri Perensian Kicomania Kebayang, keliling Nusantara Iya Suatu kebanggaan bisa keliling menemui Kicomania di berbagai pulau Om Culik Intinya Silaturame Intinya menerima undangan Intinya menyapa Kicomania secara langsung Sekaligus jalan-jalan Event independen, BNR, PBI, apapun IONya beliau dengan semangat akan melaksanakan tugasnya secara profesional Merahm dan suatu acara bisa berjalan tertip, teratur dari awal sampai yang terakhir gitu kan Alhamdulillah Dan mengenai event PMM sendiri sudah berapa kali? Sudah tiga kali ini Tiga kali Apa rasanya? Kalau dilihat dari menu yang disampaikan hampir sama Tapi materi penjurian yang sudah disematkan di penjurian PMM terbuka tanpa korlap Dan ajuhannya direkap tanpa menggunakan bantuan alat pena Yang ditambah pun dikurangin Semuanya ajuan juri luar biasa Dan terlihat Apabila satu nomor, dua nomor, tiga nomor dan pengajuannya lebih dari lima Itu pertanda kejelian juri menemukan di setiap titiknya Iya, ada di sebagian orang itu beranggapan Oh, ajuhannya terlalu banyak Justru bertapa persaingan burung itu ketat sebetulnya Iya, jeli berarti tidak burung itu-itu aja kan Berarti kan harus dipantau juga Burung-burung yang masuk dalam kategori kerja Itu baru ajuan gitu loh Kalau kita bicara fair play, mungkin makanan sehari-hari, mas Fajar Kita ada range angka dari 1 sampai 10 Fair play-nya PMM, PKM ada di mana? Ada di angka berapa? Untuk saat ini saya melihat angka 8 Angka 8 untuk PMM Keren itu Keren, keren Posisinya gini Saya lihat beberapa teman yang mempunyai sistem penilaian yang sama Karena saya independen ya Seorang MC kan berjara independen Secara profesional ya Ajuan sama dengan pengajuan terbuka Rekab terbuka Tapi ada beberapa nilai titik kelemahan Apabila teman-teman melihat Kalau penilaian yang tanpa ajuan Korlap ataupun IP Itu biasanya murni ajuan juri yang ditemukan di lapangan Tidak ada tambahan apapun di pinggir lapangan Ini range-nya ada di angka 8 tinggi banget 9 yang sempurna 10 ke sempurna Nah hanya miliknya Ini tinggi sekali penilaian apa? Gara-gara takut nanti honornya dikurangin apa gimana? 8 pun saya pikir kalau saya ikut temukan dengan Eko lain Saya buat ratingnya juga 8 Gitu, karena apa? Posisinya saya lihat ini Tingkat fair play-nya sudah mendekati apa yang diinginkan ke Comania Oh, mantep Iya, karena apa? Posisinya kan Kalau setiap gelaran PMM dimanapun saya lihat Untuk tingkat protes Untuk tiket tidak Apa namanya? Tidak menerima hasil penjurian Sangat kecil sekali Hari ini aja nggak ada protes? Tidak ada protes, sampai detik ini kan? Sampai kita istirahat ya Betul Di setengah lomba Tadi angka 8 luar biasa, terima kasih Karena saya merasa bahagia Percuma juga dong kita ada logo PMM Dan arti kata kita Betul Iya kan? Iya, betul Kita saling berkolaborasi, bekerjasama Untuk menciptakan yang terbaik dalam setiap gelarannya Walaupun situasinya berbeda-beda dari tempat lain ke tempat lainnya Hari ini PMM tanpa kertas Iya kan? Tanpa kertas yang harus dibawa Tapi cuma rekapan langsung Berarti itu murni Berapa tahun jadi MC? 16 16 tahun jadi MC Untuk memberikan rating di angka 8 Dari 1 sampai 10 ini Bukan suatu hal yang mudah Harus dilihat Dirasakan Terus petanggapan dari peserta Terus ketika protesnya Berarti PMM ini Udah luar biasa dong Bisa menempatkan posisinya lah Yang kesalahannya begini PMM sendiri kan Kesatu tahunnya belum ya? Belum ada Belum ada Tapi sudah bisa mengambil hati Kicomania Hati-hati yang penilaian Gelaran Bang Iskandar juga Tidak capek-capeknya Tidak Kapok-kapoknya Menggelar lomba di setiap Sudut kota Kemarin terakhir di Tegal kan Dan bahkan terakhir di Sidoarjo Tetap diterima Kicomania Sorry Mas Tajar gak ikut Sidoarjo ya? Iya betul Belum ada kesempatan Bukan gak ada kesempatan Soalnya sono jatahnya Mbak Susi yang cantik Yang wangi Mas Tajar kalah setting Apa? Kalah setting Terus begini Feeling Penilaian Mas Tajar Yang sudah 16 tahun Jadi MC Berarti sudah banyak mengawal IO-IO Yang legit ada Yang tenggelam banyak Banyak PMM, PKM akan seperti apa? Saya beranjak Dari independen ya Dari banyak sekali independen yang saya ikutin Bahkan penilaiannya Hampir rata-rata sama ya Dengan pengajuan Korlap yang berperan Dan sebagainya Sampai ke IO-IO besar yang saya ikutin PMM saya jamin Kalau dengan posisi seperti ini Di Kicomania Pendekatannya Maupun gelaran-gelarannya Mampu Satu tahun ke depan Dalam arti Setahun Usianya Iya Bisa Masuk jajaran Organisasi Perburungan Kategori Bukan number one Tapi Teratas Teratas dalam penilaian Teratas dalam penggelaran Dan teratas dalam fair play-nya Eh luar biasa Luar biasa Tahun ke depan akan dilihat Alhamdulillah Alhamdulillah amin Semoga prediksi Mas Fajar Bisa terwujud Tentu ini harapan kita semua Sebagai teman-teman IO Dan tentu saja Kita butuhkan dukungan dari teman-teman Khususnya pemain murai batu Dan di PKM Juga kita memerlukan Dukungan teman-teman Untuk hadir Di gelaran PKM Dimana untuk jenis Di luar murai batu Iya Terima kasih Terima kasih buat teman-teman semuanya Yang telah Memberikan kesempatan Fajar MC Hadir di setiap gelaran Baik di EO-EO Independen PBI Raja Wali BNR Orik Jaya Masterpiece Arena Barometer Indonesia PMM Sampai yang kemarin Yang terakhir Saya ikutin adalah Organisasi terbaru Yaitu Di Bogor itu Baromet Apa nama Bogor Ostar Ostar Arena Semuanya Kepengen mencuri hati Kicomania Semuanya Kepengen menjadi yang terbaik Tetap lakukan yang terbaik Saya siap mengawal Saya siap membantu Mesukseskan Teman-teman Di setiap EO Fajar MC Arena 24 24 gantangan Gasball Iya Trong